Yoyo Sukawi menjelaskan apabila nantinya Liga 1 2022-2023 belum akan berjalan normal. Kompetisi bakal dilanjutkan dengan pembatasan penonton. Barulah ketika semua berjalan lancar maka penonton dapat kembali memenuhi stadion. Yoyo Sukawi menargetkan hal itu terjadi pada tanggal 25 sampai 26 November tahun 2022. Tanggal 7 November itu mulai kick-off pertama, kata Yoyo Sukawi, dilansir bolasport.com. Nanti uji coba pertandingan dengan penonton dikelompokkan di berbagai venue. Tanggal 25 atau 26 targetnya kompetisi kembali full penonton 100%, ujarnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, like dan share ke teman supporter lainnya. Untuk saat ini PSSI terus melakukan pemantauan. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mencari venue yang memenuhi standar dalam menggelar Liga 1 2022-2023 baik dari segi supporter ataupun keamanan. Jadi mulai tanggal 7, awal November sudah mulai jalan tapi belum semuanya, baru tanggal 26 full dengan penonton, dianggap sudah harus siap, tuturnya. Sementara itu, Liga 1 2022-2023 sudah terhenti. Yang paling siap mana misalnya di Solo, Solo dicoba dulu dengan penonton, ucap Yoyo Sukawi. Supporternya sudah tertip belum, keamanannya sudah aman belum seperti itu. Kemudian pertandingan kedua kapan? Sejak tanggal 1 persepuluh. Hal tersebut merupakan buntut dari adanya tragedi kanjuruhan yang menelan korban jiwa sebanyak 132 orang. Sebelumnya pihak PT LIB sempat menyebut jika Liga 1 ditunda sepekan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, like dan share ke teman supporter lainnya. Namun tak berselang lama pernyataan tersebut diralat oleh PSSI. PSSI mengabarkan apabila kompetisi dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan. Penghentian kompetisi ini sendiri tak hanya berlaku. Bagi Liga 1 2022 per 2023, Liga 2 dan Liga 3 juga mengalami hal serupa. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton